Halo Traveler, ketemu lagi di channel Bini Patra, channel yang membahas tempat wisata, traveling, dan kuliner. Follow juga di Facebook dan Instagram, Bini Patra. Video kali ini, aku mau ngajakin teman-teman berwisata di Pantai Padang, Tugu Merpati, Perdamaian. Orang setempat mengatakan dengan istilah taplau alis tapi lawi. Apa saja yang menarik di taplau ini, yuk simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, sebaiknya Anda tekan tombol berlangganan dan like. Jika perlu share ke sosial media teman-teman, karena nantinya akan dapat pemberitahuan video aku selanjutnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum sekarang ya. Dan berikan juga pendapatnya tentang Pantai ini di kolom komentarnya. Tugu atau Monumen Merpati Padaman ini merupakan sebuah monumen yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 12 April 2016. Lokasinya berada di Jalan Samudera Tepi Laut Pantai Padang di Taman Marulasa, Sumatera Barat. Presiden Monumen ini merupakan bagian dari latihan maritim berbagai negara yang digagas teknik angkatan laut. Yang lebih populer disebut Multilateral Naval Exercise Komodo. Monumen ini menjulang tinggi 8 meter. Bahannya terbuat dari metal yang menyerupai kertas origami. Traveler yang sedang atau mau berkunjung ke Kota Padang, mampir deh ke sini. Di pantai ini teman-teman bisa menikmati sunset atau matahari terbenam. Fenomena sunset ini bisa teman-teman abadikan dengan berfoto sebagai latar belakangnya. Selain itu, teman-teman juga bisa menikmati jajanan kuliner seperti kurupuk mie, langkitang, dan lainnya dengan harga yang murah. Masuknya juga gratis loh. Kalau parkiran mobilnya tinggal diparkirkan aja di tepi jalan. Tempat wisata ini ramah kantong dan cocok buat menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga atau pasangannya sambil menikmati suara deburan ombak di tepi pantai. Bikin hati jadi tenang. Saat hari ribur dan hari Sabtu dan Minggu, taplau ini lebih rame pengunjungnya. Apalagi saat sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Biasanya para traveler menunggu momen di mana sunsetnya akan datang. Taplau, padang menjadi destinasi wisata favorit karena terletak di tengah kota dan akses jalannya mudah dijangkau. Garis pantainya membentang dari daerah Purus hingga Muara Batang Araw. Saat mendarat di Bandar Udara Interselemenangkabau, butuh waktu sekitar 23 km atau sekitar 30 menit berkendara dengan mobil. Selain menikmati pemandangan, teman-teman juga bisa melakukan aktivitas bermain pasir dan mandi air laut. Tempat wisata di sekitar Taplau, padang. Tidak hanya berwisata di Tugu Merpati saja, wisatawan juga bisa mengunjungi beberapa tempat wisata favorit yang lokasinya masih berada di sepanjang Taplau, padang ini. Seperti berikut Taman Muara Lasak Pantai Muara Lasak ini bersebalahan dengan Tugu Merpati. Ombak di pantai Muara Lasak ini terbilang landai sehingga aman untuk berenang dan bermain air guys. Kalau tidak ingin bermain air, teman-teman juga bisa duduk bersantai sambil menonton para layang. Jangan lupa juga berfoto di Tugu Taman Muara Lasak ini. Masjid Al-Hakim bergaya tak semahal Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid yang terletak di jalan samudera Keluaran Berok, Nipah, kota Padang, Sumatera Barat guys. Lokasinya ini masih berada di Taplau tak jauh dari Taman Tugu Merpati. Sejak Masjid Al-Hakim ini berfungsi, banyak para traveler yang beribadah serta berwisata. Para traveler biasanya singgah di masjid ini sambil berfoto tepat di tepi pantai. Hal ini mendatangkan berkah bagi fotografer amater yang sudah banyak mangkal di sekitar masjid guys. Fotografer tersebut mengaku banyak yang diminta di jepret. Untuk video lengkapnya, teman-teman pencek link di atas ini. Nah, itulah pembahasan Taplau Padang guys. Bagaimana Anda tertarik berwisata di Taplau ini? Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Daaah! Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.